Untuk membahas lebih dalam mengenai pembaruan aturan simpanan tabungan perumahan rakyat atau TAPERA yang juga menyasar pekerja swasta dan pekerja mandiri, sudah bersama kami, Saudara Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI, Angga Wira, dan Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio. Selamat petang, Bapak-Bapak. Selamat petang, Assalamualaikum. Baik. Mas Angga, dari sisi pengusaha, bagaimana nih tanggapan Anda soal kebijakan TAPERA ini? Apakah sempat diajak bicara oleh pemerintah? Ya, tadi kita dengar ya berbagai pendapat dari masyarakat ya terkait apa ya statement yang disampaikan oleh pemerintah ya memang kalau kita lihat secara komprehensif, kita juga belum mengetahui secara detail dan teknis soal ini ya. Nah memang perlu pengkajian yang komprehensif sehingga benar-benar proses sosialisasi kepada pekerja dan pengusaha ini bisa benar-benar kita pahami ya. Walaupun tentunya pemerintah dalam mengeluarkan suatu kebijakan seperti ini juga pastinya memang melihat problem yang dihadapi juga oleh pasyarakat masyarakat saat sekarang ini ya memang kalau kita lihat secara faktual pekerja-pekerja muda saat sekarang ini memang kesulitan untuk mendapatkan perumahan ya. padahal ini adalah kebutuhan primer bagi para pekerja sebenarnya. Jadi memang perlu ada strategi khusus yang dilakukan pemerintah untuk membantu ya para pekerja ini untuk bisa mengakses perumahan yang layak ya dan affordable ya. Mas Angga tapi kalau tadi beban 0,5% kepada pengusaha itu bagaimana? Memberatkan tentu atau bagaimana menurut Anda? Kalau menurut dipandangan saya ini kita pastinya akan menuai pro dan kontra ya. Nah saya rasa 0,5% ini masih dalam taraf yang bisa kita komodir ya untuk menjadi suatu komitmen ya agar tentunya ini bagian daripada kontribusi kita terhadap kesejahteraan pekerja. Walaupun memang ada kewajiban-kewajiban lain ya seperti BPJS tenaga kerja gitu kan. Nah ini memang perlu apa suatu aturan yang saling berkaitan satu sama lain ya sehingga kita bisa benar-benar clear ya mana yang memang harus kita penuhi secara utama gitu. Baik, Pak Agus bagaimana soal TAPER ini mulai ramai diperbincangkan. Banyak yang ada spil sedikit soal bagaimana besarannya yang akan dipotong dari gaji pekerja, beban dari pengusaha juga. Bagaimana tanggapan Anda soal kebijakan ini? Apakah terlalu dipaksakan atau seperti apa Pak Agus? Ya publik kena prank presiden aja karena peraturan yang dikeluarkan kan baru PP. Pelaksanaannya bagaimana? Permennya bagaimana? Jadi pertanyaan detail publik itu yang harus dijawab ada di peraturan pelaksanaannya. Sama seperti BPJS yang satu harga itu, satu tarif itu. Kan juga baru, kan belum peraturannya mekanisme bagaimana? Sama. Nah ini 3%, terus nanti 3% kalau saya sudah punya rumah, gimana? Lalu kalau saya sudah punya rumah, mau direnovasi, bisa nggak? Kapan saya bisa menarik uangnya? Kemudian kapan saya dapat rumah? Katanya tanahnya sendiri ya kalau kita punya tanah. Kalau kita nggak punya tanah, di mana? Jauh nggak dari tempat kita kerja atau kos? Itu kan semuanya perlu penjelasan rinci sekali supaya tidak menjadikan pertanyaan presiden masyarakat. Nah sekarang pemerintah dan presiden ini memang membiarkan daripada mereka pusing, biarnya seluruh masyarakat mikir nanti baru kita rangkum kan begitu kesannya. Tapi arahnya kemana? Nah ini arahnya ketika ada isu TAPERA ini mulai bergulir, arahnya ini kemana menurut Anda Pak Agus? Tujuannya apakah hanya pengumpulan dana untuk cadangan program pemerintah selanjutnya atau seperti apa menurut Anda Pak Agus? Ini program lama namanya Baper Tarum dulu. Terus berganti kulit macam-macam tapi tidak berhasil. Intinya ide awalnya dulu gitu ya, itu ketika saya diskusi sama senior-seniornya Angga itu, ya pokoknya supaya semua orang punya rumah. Gimana caranya pakai tabungan lalu disubsidi dan seterusnya dan seterusnya. Tapi itu tidak pernah berhasil. Karena memang di kepala kita ini orang Indonesia niatnya selalu korupsi, jadi susah. Nah sekarang ini juga detailnya bagaimana? Belum kan? Kita belum tahu seperti apa. Jadi di prank dulu sama presiden, nanti kita rame, nanti diambil mungkin. Yang harusnya itu berupa konsultasi publik untuk bisa mendengarkan semua aspirasi masyarakat. Nanti konsultasi publiknya lewat prank begini. Oke. Mas Angga, kalau dari pengusaha sebenarnya masukan bagi pemerintah itu bagaimana? Karena bicara soal perumahan tadi, sekarang di Jabodetabik saja banyak perumahan yang jauh sekali dengan kawasan perkantoran. Itu kan jadi opsi juga memilih lokasi. Dan tenor yang panjang tentu harga rumahnya kan makin ini juga, Mas Angga. Bagaimana masukan dari pengusaha kepada pemerintah soal ini? Iya, memang karena kan memang ada problem ya. Nah problem ini kan memang harus diatasi dengan sebuah kebijakan. Kebijakannya harus tepat tadi seperti senior saya tadi sampaikan. Nah memang nggak mudah walaupun kita juga bisa berkaca atau mengambil referensi di berbagai negara ya. Kalau saya lihat juga, saya pelajari juga di berbagai negara juga ada model-model seperti ini ya. Nah tapi tentunya karena perumahan ini pastinya juga menyangkut banyak problem dan skenario yang harus disampaikan. Ya memang harus benar-benar didetailkan gitu loh. Karena tadi menyangkut lokasinya di mana, lalu berapa lama, dan ya lain-lain sebagainya. Apakah itu rumah tapak atau apartemen, itu juga kan menyangkut selera misalnya gitu. Nah ini kan juga nggak mudah ya untuk mendapatkan suatu solusi yang benar-benar tepat dan kompensif. Tapi menurut saya ya ini harus diatasi, kalau nggak akan menjadi permasalahan yang makin kompleks ya. Saya lihat memang khususnya di DKI Jakarta kan kalau kita lihat kemarin di pemilihan gubernur misalnya kan banyak wacana terkait program-program perumahan ini misalnya DPN Rupiah dan lain sebagainya ya. Tapi dalam implementasinya kan memang nggak mudah ini faktanya ya. Nah ini kan pasti ada tantangan dan itu memang harus pemerintah pusat yang bisa turun tangan. Karena ini kan kalau kebijakan perbankan dan lain sebagainya misalnya FLPP ini kan kebijakannya ada di pintar pusat. Jadi harus benar-benar komprehensif ya, detail benar-benar seperti Mas Agus saya sepakat. Oke. Pak Agus, ketika masyarakat banyak yang resah bertanya betul akan dipotong, kapan dipotong, jumlahnya berapa. Presiden Jokowi bilang soal keberatan masyarakat ini wajar untuk kebijakan baru. Tanggapan Anda bagaimana Pak Agus? Ya gini, kan untuk struktur peraturan perundang-undangan itu perlu konsultasi publik dulu Sebelum menjadi undang-undang atau peraturan perundang-undangan kemudian disosialisasikan Yang penting adalah di konsultasi publik ini Nah konsultasi publik kan ketemu dan sebagainya itu mahal Anggarannya habis buat makan siang gratis nanti Jadi ya dilepas saja ke masyarakat, masyarakat bisa bercoloteh nanti baru diambil itu Itu pemahaman saya Ya bisa juga salah, tapi intinya ini justru membuat gaduh di publik Ya kan, nah jadi sekarang bagaimana Ya keluarkan dulu ini sama dengan BPJS yang kemarin gaduh beberapa minggu yang lalu Karena ya dikeluarkannya peraturan ujungnya di bawah undang-undang itu Tapi pelaksananya kan belum Nah jadi yang justru yang masyarakat semua bertanya-tanya Kalau kita monitor di medsos, itu tadi semua yang Anda sampaikan itu dikeluhkan Karena nggak tahu, saya mau komentar juga barangnya gimana Peraturannya mana dulu gitu Kan katanya 2027, tapi sebelumnya saya belum baca pasti Kapan itu peraturan menteri dan peraturan instansi yang terkait Mau dikeluarkan paling lambat kan biasanya ada itu di pasal tertentu Nah itu dulu, nah sekarang baru ada, kalau nggak pasti akan terus tidak pasti begini Karena nggak jelas yang pegangan publik itu apa, nggak ada Publik dan juga pengusaha nggak ada Ya merabah-rabah saja Nah persoalannya, ya hidup kita di Jakarta untuk transportasi sudah 30% lebih Mau dipotong itu, nah itu aja Makin banyak potongan yang dikerasakan Pak Agus, terima kasih untuk pandangannya Mas Angga juga terima kasih telah bergabung bersama kami di program Kepas Petang Sore hari Sehat-sehat Marah